Halo, bertemu lagi di MBC 13 bersama saya Mr. Nice Guy Hari ini saya akan sama-sama mengajak viewer mendengar album dari band terkenal di Indonesia Band yang sangat besar di Indonesia Yaitu band Padi Ini adalah band yang saya pribadi punya kenangan yang cukup dalam Di lagu-lagu mereka Jadi bisa dibilang soundtrack hidup saya itu beberapa momen itu pakai lagu-lagunya Padi Dan tahun lalu mereka mengeluarkan album terbaru yaitu Indra ke-6 Saya semangat banget karena mereka habis vakum lebih kurang mungkin 7 tahun ya 7 tahun vakum dan terakhir mereka bikin the bass-nya Kemudian ada lagu soundtracknya Upin Ipin Saya nggak tahu yang malu duluan, the bass-nya dulu atau yang soundtracknya Upin Ipin Tapi teman-teman yang nonton, kalau saya salah bisa diperbaikin ya Saya senang banget karena ini band favorit saya udah lama banget Dan saya udah nggak sabar pengen denger dan pengen beli musiknya Tapi ternyata di album itu hanya satu lagu yang baru Yaitu Kau Malaikatku Jadi single pertama Selebihnya adalah remake lagu-lagu lama yang Saya nggak ngerti kenapa memilih lagu-lagu itu ya Ya saya pribadi sebagai fansnya Pak Adi ya Bagi saya sih enak semuanya Tapi saya pengen mengajak teman-teman untuk mendengarkan bersama-sama saya Dan kalau ada komen silahkan tulis di komen bawah ini Yang enak-enak aja, jangan ngamuk-ngamuk ah Sebelumnya yang baru mengikuti channel kami Silahkan jangan lupa subscribe Klik bell notifikasinya Dan juga komen Kalau ada yang perlu diluruskan atau ada informasi yang saya miss Silahkan ditulis di sini Saya akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan langsung musiknya Padi Dari akun Padi yang di bawah ini Jangan lupa di subscribe juga ya Padinya ya Terima kasih ya Mungkin penjelasan saya pertama adalah Di acara saya ini Saya tidak pernah mengajak orang untuk Tidak membeli albumnya Atau belilah albumnya Saya tidak mengajaknya seperti itu Itu semua balik ke viewer semuanya Saya tidak mengajak apapun untuk membeli Atau tidak melakukan pembelian Tidak Yang saya katakan hanya saya akan membeli Atau tidak akan membeli Itu adalah jawaban pribadi saya Dan balik lagi semua ke teman-teman ya Dan yang kedua adalah Semua artis atau musisi yang saya bahas di acara saya ini Itu adalah musisi atau artis kesukaan saya pribadi Jadi Kalau ada kata-kata yang kurang mengenakan Atau sindiran atau apa Sebenarnya saya ngefans sama mereka Tidak ada maksud apa-apa Selain ingin mereka jadi tambah hits Dan tambah oke Itu aja Jadi kalau teman-teman berpikir saya akan bahas Albumnya Slipknot atau Marlene Manson Ya tidak mungkin Karena saya tidak mengerti musiknya dan saya tidak kenal Musiknya Saya tidak paham musiknya Jadi semua yang ada di acara saya ini adalah Semua musisi yang saya sukai Ya Kalau ada kata-kata saya yang Nyindir nyat kelapa parah Ya maafkan Tapi tujuan saya hanya untuk Agar artis kesukaan saya ini Menjadi lebih baik Dan menjadi lebih populer Itu aja Oke kita balik ke Album intrek 6nya Padi Saya mau mengajak teman-teman untuk sama-sama mendengar Di single pertamanya Kau malaikatku Ini saya sering dengar dan menurut saya enak Ada suaranya Ada suaranya anaknya Tora Sudiro Di awal Bagian awal Tapi teman-teman silahkan nilai sendiri ya Kita mulai ya Nah teman-teman Sobat Padi Oke ya Gila oke banget ini Itu mengobati kerinduan saya Setelah sekian lama Kangen banget sama lagu-lagunya Padi Dan mereka membayarnya Dengan lagu Kau malaikatku Saya pasti akan beli Bikin damai Bikin tenang Itulah jagonya mereka ya Tapi ketika ada lagu-lagu yang kayaknya Mereka Bikin pendengar itu kayak Golisah Nah itu ada di Save My Soul Itu akan Saya bahas di the next video Yang judulnya Menanti Keajaiban Di remake lagi di album Indra ke 6 Menanti Keajaiban itu Ada di album Save My Soul Yaitu album ketiga Dan itu album menurut saya Pribadi Gelap Kayak Kalau teman-teman pernah mendengar White albumnya The Beatles Itu ada lagu-lagu kayak Mother's Mother's Son Abis itu Blackbird Itu tuh bikin Kita suasana tuh Gelap dan kayak Gak tenang Itulah Itu Musisi jenius Seperti itu Di lagu selanjutnya Menanti Keajaiban Saya pengen lihat Apakah Masih suasananya Gelap Seperti album Save My Soul Atau Mereka Ubah Kita Sama-sama denger ya Teman-teman Please Kalau ada informasi Atau ada saya Salah Informasi Tolong Dikoreksi di Kolom komen ya Biar kita jadi Sarana Diskusi yang Enak Tentang album Padi ini Oke Sampai ketemu Di video berikutnya Bye